Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to my channel bersama saya Hadi Wijaya kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng belajar bagaimana caranya menjalankan PHP file di browser dengan SEM menurut Wikipedia, SEM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung di banyak sistem operasi SEM merupakan kompilasi dari beberapa program yang fungsinya sebagai server yang berdiri sendiri atau yang biasa kita sebut localhost nama SEM merupakan singkatan dari X yang artinya dia bisa dijalankan di berbagai OS misal Windows, Linux, dan sebagainya kemudian A, A panjangannya itu apa C? aplikasi web server di mana tugas utama dia adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web kemudian selanjutnya ada M M disini adalah MySQL MySQL merupakan aplikasi database server selanjutnya ada P P, P nya yaitu PHP bahasa pemograman web bahasa pemograman PHP merupakan bahasa pemograman untuk membuat web yang bersifat server side scripting kemudian yang terakhir adalah P, Perl bahasa pemograman untuk segala keperluan dikembangkan pertama kali oleh Larry Wall di mesin Unix oke, kita mulai let's do this hal yang harus pertama kita lakukan adalah install aplikasi SAM nya kalian bisa download di google ya banyak sekali dan kalau sudah di install kita jalankan Apache DMSQL nya klik start kemudian kita download proyek PHP yang gratisan banyak sekali di internet salah satunya di web PHP Guru Kul saya akan ambil file PHP nya disini ini ada yang gratis ada yang berbayar saya pilih yang gratisan aja dulu yang COVID-19 testing management system using PHP and MySQL kita klik ini deskripsi dari proyeknya nama proyeknya bahasa yang digunakan database nya user interface design nya web browser nya bisa pakai Mozilla, Google Chrome, Opera, IA8 internet explorer 8 ya software nya semwmwmlammany1 kemudian ini adalah tampilan web nya ketika kita sudah install di sem nya kurang lebih seperti ini langsung saja kita download full sales code nya size nya 6,5 MB kita langsung download ya download sales code baru download open folder open folder kita extract file ke folder ht-doc entries pilih same-nya extract file pilih local.disc same tempatkan folder instalasi same-nya ya pilih htdoc oke lalu kita buka file explorer pilih same pilih htdoc nah ini dia folder yang sudah tadi kita extract ada tiga file-nya dua folder satu file ini adalah kanduannya ada folder dari webnya dan folder SPL-nya Oke kita minimize dulu kemudian kita pilih kita buka tab baru localhost phpmaadmin kita akan buat database-nya terlebih dahulu COVID-19 hit Oke sudah dibuat database-nya kemudian kita pilih import kita akan import file yang tadi yang ini ya kalau nggak salah COVID-19 TMS project diulangi yang di htdoc scale field nah yang ini open kemudian kita klik Oke import berhasil sukses ya kurang lebih tampilannya seperti ini kalau sudah berhasil import kemudian kita balik lagi ke file explorer dan cut atau copy folder COVID-19 TMS yang ini ke htdocs kita pilih kita pilih saja taruh di htdocs nah kurang lebih seperti ini kita akan buka file zapfel povis open povis ape Oke berhasil ya Arenya eh menjalankan PAP file yang sudah kita tadi download di browser dengan same berhasil kurang lebih tampilannya adalah seperti ini kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini selamat mencoba semoga bermanfaat see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh